Terima kasih sudah membantu kami menyusun sangkar dengan kendali jarak jauh, Ranger Roki. Sama-sama. Sekarang cobalah. Keren! Sangkar ini akan berguna untuk misi penyelamatan hewan. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Roki. Tempat ini berantakan sekali. Kita harus membereskan peralatannya, Leo. Tentu, Cathy. Bagaimana itu bisa ada di sana? Wow! Itu bukan tulang, Hero. Hei! Hero, jangan! Oh, hai, Ranger Kyle. Bagaimana kabar muar ini? Cepat kembali, Hero! Ada jeritan bernada tinggi muncul dari satu tempat. Dan sekarang para hewan di sana jadi tertekan dan mudah kaget. Apa kau bilang? Jeritan bernada tinggi? Iya. Aku menghubungimu karena aku tidak tahu suara jeritan hewan apa itu. Aku tidak bisa menemukannya karena sepertinya muncul dari semua arah. Itu aneh. Suara jeritannya sudah berhenti dari tadi. Tapi bisa kau membantuku mengidentifikasi hewannya? Aku kirimkan rekamannya. Aha! Baiklah. Suara apa itu, Leo? Itu adalah suara jeritan yang terdengar di hutan Tasmania semalam. Kyle tidak tahu hewan apa yang mengeluarkan suara itu. Aku bisa gunakan rekamannya dengan komputer untuk cari tahu lebih banyak. Hmm, tidak bisa teridentifikasi karena terlalu banyak gemah. Kalau kita singkirkan gemahnya dan memperkuat suaranya, maka selesai. Itu dia! Jeritan itu berasal dari Tasmania Devil. Nama yang mengerikan untuk hewan yang terlihat manis sekali. Iya, sebenarnya mereka tidak manis dan mengemaskan, Leo. Begini, Tasmania Devil ini mudah marah kalau mereka merasa terancam atau saat memperebutkan makanan. Mereka akan tunjukkan gigi dan mengeram dan menghasilkan suara yang baru kita dengar. Menurutmu, Tasmania Devil ini memperebutkan makanan semalam penuh? Aku rasa tidak, Leo. Tasmania Devilnya mungkin dalam bahaya. Mungkin saja itu jeritan minta tolong. Ayo kita pergi ke Tasmania untuk mencari Tasmania Devil dan menolongnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, bersiap! Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan! Platipus satu, diaktifkan! Kita berangkat! Hai, teman-teman. Selamat datang di Tasmania. Hai, Kyle. Suara jeritannya berhenti saat ini. Jadi mungkin si Tasmania Devilnya sudah pergi. Jangan-jangan itu Tasmania Devil. Hero tahu dari mana asalnya. Tunggu kami, Hero. Ada liang. Jangan! Kembalilah, Hero! Itu bukan Tasmania Devil. Itu kan wombat. Itulah yang kau dapat karena masuk tanpa izin ke rumah orang lain, Hero. Itu dia. Itu suara yang aku dengar semalam. Wow, kau benar. Suaranya seperti berasal dari mana-mana. Aku akan memindai area ini menggunakan sensor frekuensi audioku. Ketemu! Bagus sekali, Kathy. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Sumber suaranya dari sebelah tanah. Hati-hati-hati, awas! Terima kasih, Leo. Lihat, itu Tasmania Devilnya. Wow, dalam juga. Tasmania Devilnya terperangkap. Itu pasti sebabnya dia berteriak semalaman. Kita harus bantu dia keluar. Hmm, pasti ada caranya. Ah, mungkin cara itu bisa. Ini Tasman Devil. Cepat, pegang tongkatnya. Aku rasa itu tidak akan berhasil, Kyle. Lagi pula, itu kelihatannya berbahaya. Tinggal sedikit lagi. Ayo! Ya, dapat. Ranger Rocky! Terima kasih sudah menyelamatkanku, Ranger Rocky. Kau harus lebih hati-hati lagi, Ranger kecil. Lihat. Wow. Ya, benar. Itu memang Tasmanian Devil. Tasmanian Devil memiliki rahang yang kuat dengan gigi yang sangat tajam. Gigitan mereka itu sangat kuat. Faktanya, dia sangat kuat sehingga mampu menggigit kabel logam. Tasmanian Devil juga dikenal dengan hewan yang banyak makan. Yang paling mereka sukai adalah daging. Sebaiknya kalian jangan terlalu dekat dengan Tasmanian Devil, ya. Jadi, kita harus mengeluarkan Tasmanian Devil, tapi kita tidak boleh terlalu dekat dengannya. Dan Ranger Rocky bilang mereka makannya banyak. Aku tahu. Kita bisa letakkan makanan dalam sangkar dan menurunkannya untuk memancing Tasmanian Devil masuk ke sangkar. Lalu kita tutup kembali pintunya dari jarak kenali jauh dan membawanya ke rumah. Ide yang bagus, Leo. Apa ada yang membawa makanan? Tidak. Aku juga tidak. Oh, aku punya camilan milik Hero. Kita lihat apa itu bisa digunakan. Aku rasa Tasmanian Devil tidak mau makan camilannya Hero. Hero? Seperti yang kubilang, Tasmanian Devil itu suka sekali makan daging. Daging? Aku baru ingat. Aku bawa pai daging di ATV-ku. Pai daging? Iya, aku siapkan untuk menunggu di semak-semak. Agak ke kiri lagi. Iya. Cukup, cukup. Mendarat. Sudah aman. Kita berhasil. Dia masuk ke sangkar. Kenapa pintunya tidak tertutup? Apa yang terjadi, Cathy? Dia hampir selesai makan pai dagingnya. Hah? Apa ini? Oh, air liur Hero pagi tadi. Itu sebabnya kendali jarak jauhnya tidak benar. Selesai. Ya ampun. Aku sudah terlambat. Tidak apa-apa, Cathy. Kita bisa coba lagi dengan pai daging lainnya. Tapi pai dagingnya sudah tidak ada lagi. Ranger Rocky, apa kau masih punya pai dagingnya? Maaf, Leo. Punyaku habis. Kyle? Tidak ada. Jangan, Hero. Jangan makan itu. Kita butuh pai daging untuk menyelamatkan Tasmania Devil-nya. Hero, jangan. Hero tidak mau makannya. Dia membantu kita. Cepat, Cathy. Buka pintu sangkarnya. Bagus sekali, Hero. Ya, kita berhasil. Aku senang kita berhasil menyelamatkan Tasmania Devil dan mengembalikan dia ke rumahnya. Tekan subscribe dan klik tombol suka.